Intro Assalamualaikum guys Kembali lagi pada saya Mami Nasi Cacat Oke guys, di video kali ini Saya mau share kegiatan Daripada Grup Sorban Hijau Ini kebetulan Kita sedang mau mengadakan Lebaran Yatim Ini tepat tanggal 10 10 Muharram Hari Raya Untuk Anak Yatim Ini kebetulan ada satu kegiatan rutin Yang akan kita adakan Ini setiap 1 tahun sekali Kita adakan dari Grup Sorban Hijau Kita mengadakan santunan Anak Yatim-Piatu Oke, untuk kalian yang mau Tahu jalannya acara ini Sengaja memang kita buat video ini Untuk dokumentasi Sekaligus saya kontenkan untuk Youtube saya Oke, kalian bisa ikuti acaranya Check it out Mohon maaf sebelumnya Ini hanya untuk dokumentasi Dan kenang-kenangan Kami tidak bermaksud untuk Ria Ini acara ini Momen ini hanya ada 1 tahun sekali Di program grup kami Jadi kami akan save ini Sebagai kenang-kenangan Dan ini bukti syukur kami Pada masa sulit seperti ini Pada masa pandemi Sekarang ini masih dalam keadaan pandemi Kita sekarang Kita masih bisa Menyisikan sedikit rejeki Untuk sharing dengan anak-anak Yatim-Piatu Walaupun mungkin tidak besar Atau tidak banyak yang kami bagikan Namun kami merasa sangat bahagia Bisa berkumpul bersama Anak-anak yatim ini Dalam keadaan situasi sekarang ini Mudah-mudahan video ini bisa Menginspirasi dan mengingatkan kalian Bahwa diantara rejeki yang kita dapatkan Dari Allah subhanahu wa ta'ala itu Terdapat hak orang lain Walaupun itu hanya sedikit Sebagai muslim kita saling mengingatkan Dalam hal kebaikan Oke guys ya Kita akan mulai acaranya ini ya Kalian boleh ikuti acara ini Sampai selesai guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sehat semuanya Alhamdulillah berharap di alami Karena sehat sekarang Paling masyarakat yang paling besar ya Bismillah Alhamdulillah Wasyukur Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabi Surahli Sabri Waisirni Amri Wahlu'l-Uqdatan Milisa Niyafkuhu Kauhliya Mabau Yang saya hormati Ketua Yayasan Ketua Penitia Dan Ketua Pimpinan Yang saya hormati Akaratur Desa Dari tingkat RT, RW Semuanya yang tidak Saya sebutkan satu persatu Namun tidak Mengurangi rasa hormat dan saji saya Yang saya cintai Yang saya sayangi Anak-anakku sekalian Mudah-mudahan kita semua Dalam keadaan sehat Walafiat Dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan selalu dalam Peridu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Waktu sudah Mulai sore Mari kita Mari kita mulai Acara kita Pada sore hari ini Mudah-mudahan Acara kita Berjalan dengan lancar Mendapatkan Peridu Berjalan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari kita Mulai Dengan Pembacaan Al-Quran Suratul Fatiha Al-Fatiha Saya disini Membacakan Beberapa Susunan acara kita Pada sore hari ini Yang pertama Pembukaan Yang kedua Pembacaan Tahir dan Maulid Yang akan disampaikan Oleh Bapak Ustaz kita Yang ketiga Yang ketiga Sambutan-sambutan Yang pertama Sambutan dari Ketua Panitia Yang kedua Pimpinan Ketua Al-Ihlas Samban Ijo Yang ketiga Dari Aparatur Desa Bapak Sediqah Yadi Yang keempat Pembagian Santunan Yang sama-sama Akan untuk kita Itu dia Yuk Yang pertama Yang kedua Yang kedua Pembacaan Tahir dan Maulid Akan disampaikan Oleh Bapak Ustaz kita Kepadanya Saya bersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Ya'anabudu wa'iyyaka asfa'i Udina sirat al-masakir Sirat al-lazina anamta alayhim Al-Fajim wa'atuhu alayhim wa'atmanirrahim Al-Fajim wa'atuhu alayhim 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 Terima kasih. 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 lagi kami ya Bagaimana caranya ya karena untuk merayakan ya merayakan sekarang 10 Muharram tahun baru Islam ya untuk lebaran anak yatim ya mudah-mudahan untuk selanjutnya ya ini menjadi program tetap kami untuk tahun-tahun yang akan datang dan ini juga sebetulnya perwujudan ya perwujudan dari harapan saya di tahun sebelumnya ya bahwa tahun depan Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengundang lagi dan Masya Allah Alhamdulillah ya sekarang lebih banyak lagi yang lagi lebih banyak lagi yang bisa kami undang ya Adubillah minasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu ala ilaha illallahu wa ta'ala sharifala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa shabihi ajawain yang saya hormati para guru kita, para orang tua kita, para sesepuh kita, yang kami hormati para pokok ulama' disa siang sana, para hafaih, yang kami hormati Bapak aparatur disa, Bapak RP, Bapak RW, serta Bapak perangkat disana, yang kami hormati para sesepuh, para sinisepuh, yang ada di peryairah kampung yang sana, yang tidak kita sebutkan namanya satu-satunya Ya Ya Rambi Salam alaika Ya Rasul, salam alaika Ya Habib, salam alaika Salawat alaika Ya Nabi Salam Alayka, Ya Maksul Salam Alayka, Ya Khadif Salam Alayka, Salamat Duhu Alayka. Alayka Alayka, Salam Alayka, Ayria, pesanudu Alayk, Yaht называется Awalaya. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah